Hai baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai jumpa lagi kita teman-teman semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat dilancarkan rezekinya hari ini kita ada ini ya teman-teman ya Oh progress flushing ya dikarenakan main pump kemarin kondisinya rusak dan tadi sudah kita buka main reliefnya ya teman-teman untuk ngecek aja terus saya cek di sini saya coba buka satu kompensatingnya ini tadi agak keras ya ditarik dari lubang di sini agak keras jadi saya cek olinya itu memang banyak partikel-partikel kuningan ya jadi rencana ini mau kita flushing terus ini ya teman-teman untuk PC200 strip 7 ini jika kita mau buka reducing valve-nya saja itu kesulitan ya teman-teman mungkin karena disini posisi kunci L nya ini terhalang sama bracket untuk counter valve-nya yang sini ya jadi rencana sekalian di flushing saya buka Hai block divider valve-nya ini sekalian jadi nanti sekalian kita mau bongkar reducing valve-nya kemudian main relief-nya juga sudah nah nanti ini rencana kompensatingnya juga saya cek semuanya dulu biar gram gram-gramnya udah bisa hilang nanti ya nah ini kondisi main reliefnya ya teman-teman ya ini coba saya tusuk saya tusuk menggunakan obeng ini nah ini keras teman-teman ya nggak main ya ini ngejin ya kemungkinan karena terkontaminasi dengan gram kuningan dari main pump ya ini keras kali ini nah beda dengan yang ini ya yang ini mau nah ini ada suaranya jadi kita mau langsung bongkar divider valve-nya ya biar nanti membersihkan reducing valve-nya biar terlalu asa baik teman-teman ini merger divider block-nya sudah kita turunkan ya dan ini reducing valve-nya juga kita langsung bongkar saja kondisinya seperti ini teman-temannya akibat banyak gram jadi kondisinya nih ini teman-temannya kelihatan nggak kondisinya scratch scratch terus sini ada screen ya di sini sini ada screen nanti kita bersihkan nah yang paling terpenting itu satu screen yang di dalam sini ya teman-temannya nah itu nah ini di dalam block reducing valve ini ada screen kecil itu nanti kita keluarkan tadi agak ngejin coba kita kasih keluar nah ini teman-temannya di dalamnya itu ada screen kecil nah ini yang rawan kalau ini kotor kondisi valve-nya mungkin akan tersendat nanti ya oke teman-teman ini filternya di dalam sini ya kecil nah ini ini cara bersihkannya begini kemudian dibakar menggunakan korek ini tadi udah saya bakar nah setelah dibakar disiram bensin dulu ya disiram bensin ya disiram bensin kemudian dibakar setelah dibakar nanti nyemprotnya jangan begini ya teman-temannya kalau begini nanti terbang jadi nyemprotnya masukkan disini dulu dimasukkan di lubangnya sini dulu baru kita semprotnya dari arah sini ini bisa kita rasa di sini ya nah ini teman-temannya nah ini baru kita terawang nanti kalau kita terawang ini ini bagus kelihatan tembus ya begitu juga ini ini juga kalau parah ya kita bakar juga tapi kalau enggak kita ya kita langsung semprot saja oke jadi begitu teman-temannya ini cara bersihkannya filter yang di dalam itu kemudian nanti kita amplas kita perbaiki dulu baru kita rakit ulang baru ini juga nanti di dalamnya kita flashing ya kita cuci biar gram-gram yang di dalam itu bersih baik teman-teman ini ya ini sudah saya bersihkan major divider pallet blocknya ya jadi disini ini tadi scratch-scratch semua isinya jadi ini sudah saya amplas juga jadi kita tinggal pasang ya buat teman-teman yang penasaran isinya ya atau komponen komponen-komponen dalamnya merger divider pallet ya seperti ini ya teman-teman ya jadi ini tadi sudah saya repair semua saya skip kita tinggal pasang sudah halus semua sudah cuci dalamnya tadi sama ini ya teman-teman ya ini ada sepul posisinya jangan tertukar ini ada disini ya yang panjang ini lagi yang pendek ini tadi scratch-scratch semua sudah di amplas dan penutupnya ini ada dua macam satu plug satu ada instalasi hostnya nanti disini nah ini jangan sampai tertukar teman-teman ya jangan sampai tertukar posisinya yang ini dan ini yang sini oke Terima kasih. 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 Terakhir kita pasang reducing palopnya ya. Terima kasih. 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 jadi mungkin contohnya ya cukup satu itu aja ya nah ini ini macet nih teman-teman ya ini nggak mau gerak nih oke saya repair dulu ya ini posisinya di sini ini kita bongkar baru di dalam ini ada spring ya teman-temannya ada spring terus di dalam itu ada lubang kecil itu jangan sampai saya buntu ya revise di dalam itu terus ini ada juga seperti ini ya ini posisinya jangan terbalik yang ada ada lubangnya ini di sisi yang sini ya Nah ini hai 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 baik teman-teman udah selesai dibersihkan dan di repair kita rakit ya Hai jangan lupa kasih Oli Hai posisinya yang lubang di bawah ya hai 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 nah ini hai 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 dapatnya sini baru ini ya Hai springnya jangan sampai ketinggalan hai 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 parking donti Terakhir ini ya Ini kita masukkan dari depan Ini sudah enak ya teman-teman Nah memasukkan ininya Ini harus Ditekan dulu Baru dimasukkan ya teman-teman Jadi Agak sulit Jadi saya skip aja Masangnya Oke ini sudah terpasang ya teman-teman Kita tes tusuk Nah ini bergerak teman-teman Jadi begitu ya teman-teman ya Cara Memperbaiki main reliefnya Nah ini belum Jadi nanti kita Lanjut Yang satunya Ini ya teman-teman Jadi ini Contoh Hal kecil Sepele Tapi Bisa berakibat fatal Jadi saran saya Kalau Assembly Di hidrolik Komponen hidrolik Jangan menggunakan Lem silikon ya teman-teman ya Jangan menggunakan Lem silikon Jadi ini Tadi saya Cek di filter Strainernya Nah ini ada beberapa Material Ini seal Atau o-ring Ini diduga o-ring Ini diduga o-ring Memasang o-ring yang bukan ukurannya Jadi dia pecah Di dalam Nah ini kalau menyumbat sistem Di kontrol palop Sangat Mengganggu nanti ya Terus ini saya temukan Kain lap Pecahan kain lap Atau majun Dan ini beberapa Gram ya Gram kuningan Nah ini Kelihatan lebar-lebar Nah ini cat Cat ini diduga dari cat body ya Yang terkelupas ya Jadi Hati-hati kalau install Nah ini Silikon Red solikin Eh Silikon ya Teman-teman ya Bukan solikin ya Jadi ini Kondisi pistonnya Yang rusak Jadi saran saya Buat teman-teman Jika Piston pump Yang seperti ini Mengalami kerusakan Jangan dibubut ya Teman-teman Ini akibatnya nih Ini dibubut Kemudian Bubutnya mungkin Terlalu ekstrim Terlalu tipis Nah akhirnya ini nih Kita kupas-kupas Ini copot Ini hilang sama sekali Nah yang ini Paling parah nih Kepalannya copot Sampai Jadi buat teman-teman Kalau Piston pump ini Sudah Rusak Ya jangan Di Bubut-bubut lagi ya Harus diganti Baru ya Ini kesalahan kecil Tapi akibatnya fatal Ini Pumpannya rontok Gramnya kemana-mana Akhirnya Kontravalopnya Yang tadinya Baik-baik saja Jadi Ikutan bermasalah Oke ya teman-teman Sampai disini dulu Kisah cerita Alat berat hari ini Mudah-mudahan Buat teman-teman Bermanfaat Jumpa lagi di video-video saya berikutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih